PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Kemudian kurang lebih 25 tahun, dia datang jauh-jauh dari Bandung menuju ke Jakarta untuk mencari di mana keberadaan kakak kandungnya. Jadi waktu itu kita tuh buru-buru gitu, kalau pergi, soalnya bapak tuh, saya gak enak sih sebenarnya ngomongnya. Jadi bapak saya tuh ikut jarah-jarah gitu. Kayak ngambil-ngambil barang gitu waktu kerusuhan. Itulah awal mulanya. Kenapa putri sama keluarga dari Jakarta pindah ke Bandung? Tidak hanya melakukan aksi penjaraan, tapi ternyata ada masalah yang sangat besar terjadi. Yaitu kakak dari putri ternyata kepisah saat aksi penjaraan. Untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati. Biar aku yang mengerti hati terlatih. Ya pemirsa, kali ini kita akan menjemput klien kita yang datangnya dari luar kota. Untuk ikutan acara kita karena dia pengen mencari... Kakaknya. Kakaknya. Nah ini kasus yang agak susah ya. Karena udah puluhan tahun gak ketemu. Buka nyajeng atau gimana. Dia akan perawakannya seperti apa. Dia cuma membawa bekal. Foto katanya ya. Foto itu tuh foto masih kecil. Foto masih kecil. Nah itu tuh kayaknya orangnya. Oh iya itu orangnya. Ya ini Putri ya. Di situ Putri cerita. Halo Putri. Apa kabar? Baik Kak. Ya saya Mandala. Ya saya Putri. Udah lama di sini? Lumayan sih tadi. Putri ini dari mana asalnya? Dari Bandung Kak. Oh dari Bandung. Oh deket sih ya tadi ya. Iya ini jadi kita mau ngobrolnya di mobil atau mau... Di sini. Kayaknya di sini aja kali ya? Ya udah deh di sini aja Kak. Di sini aja ya? Ya. Nah Putri ini kan kita udah baca sedikit email tentang kamu. Katanya kamu mau cari kakak kamu kan? Iya. Cuman kalau bisa kamu jelasin dulu dari awal aja. Iya. Jadi gini. Ini kata bapak saya. Jadi waktu itu kita tuh buru-buru gitu. Kepet gisalnya bapak tuh saya gak enak sih sebenarnya ngomongnya. Jadi. Kenapa? Jadi bapak saya tuh ikut jarah-jarah gitu. Saya ngambil-ngambil barang gitu waktu kerusuhan. Oh tahun 98 itu? Iya. Bapak kamu ikut yang kejaran itu? Iya. Jadi dia dikejar-kejar semua aparat. Ini waktu 98 kakak kamu umur berapa? Kakak aku umur 8, 7 sekitar 7-8. 7-8 tahun. Jadi saya masih inget-inget lupa. Cuman waktu itu tuh panik banget gitu. Bapak sempet cari-cari tapi gak ada. Panik gak orang tuanya? Panik. Bingung gak orang tuanya? Bingung pastinya. Makanya orang tuanya itu sedih waktu itu mencari di mana keberadaan. Kakak kandungnya ini yang namanya Yani ini. Sampai 20 tahun mereka tidak pernah berjumpa. Waktu itu kepisahnya dia di Jakarta? Iya di Jakarta. Di Jakarta dan kalian pindah ke Bandung. Nah semenjak dari situ lah kepisah ya. Gak ada kabar sama sekali dari Yani ini. Enggak. Foto kakak kamu ada gak? Ada. Ada ya? Yaudah gak apa-apa nanti dibawa. Foto orang tua kamu juga ada ya? Ada. Ada nanti kalau misalkan pencaran dia lebih muda gitu. Iya kak. Nah ini nanti kita sambil bahas di mobil. Kita mau kemana nih? Dulu. Kita ke rumah Pak Diki aja dulu. Pak Diki? Pak Diki itu siapa? Pak Diki yang ngeliat... Oh yang temen bapak kamu kata kamu itu ya? Iya. Ngeliat kakak kamu kapan itu ngeliatnya? Katanya minggu kemarin. Informasi yang kita dapet dari Putri ternyata temen bapaknya yang namanya Diki pernah melihat Yani. Dia pernah melihat kakak saya mas katanya di sebuah pasar. Waktu itu kakak saya lagi belanja. Dan bahkan dia melihatnya tidak hanya sekali tapi berapa kali. Iya baru-baru ini sering ngeliat katanya makanya saya ke Jakarta mau lihat bener apa enggak. Ada fotonya? Ada. Pak Diki itu ngeliat kakak kamu? Iya Pak Diki ngeliat kakak kamu pas dia ngeliat itu loh. Pak Diki yang tau soalnya tapi Pak Diki tau banget kalau misalkan itu... Kalau misalkan dia ada fotonya lebih enak tuh kita ya lihat gambarnya kita bisa tanya sama orang bisa sebarin foto itu ya kan. Supaya kita lebih mudah lagi untuk nyarinya. Yaudah yuk kita langsung naik mobil aja. Apa itu di daerah mas kakak punya sempet cerita nggak Pak Diki ini? Katanya sih di daerah deket situ perumahannya. Deket pasaran ke situnya. Deket perumahannya dia? Iya nggak di daerah pasaran deket rumahnya dia gitu. Oh deket perumahannya dia sama perumahannya dia kan? Iya perumahannya Pak Diki. Lagi ngapain waktu itu? Kenapa nggak dipanggil Pak Diki nya? Pak Diki sih cuman yakin tapi kayaknya Kak Yaninya udah keburu pergi gitu. Jadi nggak sempet nanya-nanya? Tapi nggak tau ya kakaknya tuh lagi ngapain sama siapa gitu. Nggak tau sih Kak. Jadi sekarang makanya mau ditanya ke rumahnya Pak Diki. Tim coba cari, coba cek alamatnya, jalannya ya. Saya coba tanya dari suatu orang ke orang yang lainnya. Sampai akhirnya tim menemukan alamat rumahnya Pak Diki disitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Diki Pak Diki Assalamualaikum Pak Diki Assalamualaikum Ketemu dengan Pak Diki kita perkenalan disitu Pak Diki temenin istrinya dan dia pun masih kenal sama Putri Om Diki Putri apa kabar Halo Pak saya Mandala Dari ANTV Halo Pak Diki Iya Pak katanya lihat Kak Yanni ya Iya Pas lagi ke pasar saya lihat si Yanni Oh kapan Pak? Sebulan yang lalu Mbak Dika saya ragu-ragu Jadi saya fotoin ini si Yanni bukan kira-kira Berapa kali mas saya lihat Yanni ini ada di pasar Karena mukanya mirip sama Kamu Putri Akhirnya saya fotoin dia ini Supaya yakin bahwa Kakak kamu ada disini Akhirnya Ya itu bener Itu Kak Yanni Bener kan? Iya Kak Lihat dimana? Maksudnya pas lagi di pasar Saya lagi pergi ke pasar Kau saya kirain ini Yanni Ini Kak Yanni Jadi ini satu bulan yang lalu Pak? Iya bener sebulannya lalu pas lagi pergi ke pasar Tapi apakah yakin itu Yanni? Ya saya sih Yakin gak yakin Makanya itu saya fotoin Akhirnya kita lihat fotonya Dan Putri pun lihat Feli pun lihat Dan kita yakin bahwa Itu adalah kakaknya Putri yang namanya Yanni Terus kenapa gak bapak panggil? Buat aja pulang Ya saya juga ragu-ragu Jadi saya fotoin aja Apakah itu Yanni atau bukan Ini mirip sih mukanya Mirip Kita lihat yuk Oke yuk antar di sana yuk Di pasar mana si om? Deket sini? Pasar deket sini Oh yaudah om Tolong aja om Tolong aja om Iya 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 Barang kita aja om Oh gak usah Biar saya antar aja pakai motor Oh yaudah gak apa kalau gitu Yaudah 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 kita tunggu depan ya om ya Kita pakai mobil silver itu ya om ya Yaudah ini kita lagi Di iring-iringan ya Ngikutin Pak Diki di depan itu Pak Dikinya Lagi antar ke pasar yang biasanya Aku terakhir ya ketemu sama Yanni Ya nanti di pasar kita akan coba tanya-tanya sama Pedang setempat ya Mungkin tahu Iya ada yang... Amin 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 Ya Mbak kita tanya-tanya aja Iya kita tanya dulu Di mana pak? Lalu saya pernah melihat putri Di mana, di mana pak? Di darah sini, di barung tinggi Oh ini? Ya benar Kita coba tanya aja pak, yuk kita tanya Yuk mbak Yuk Bu, apa sih bu? Apa sih bu? Kita lihat orang ini ga ibu? Yang mirip-mirip Sini bu, saya cari orang ini Oh ini Jenny Ini, ini yang ibu Jenny, dia yang suka ngreditin barang-barang untuk pedagang Sebulan yang lain Ibu juga pernah ngobrol masih Jenny di sini, lama saya pernah lihat ibu Namanya, sebentar namanya Jenny atau Jenny sih? Jenny Oh Jenny? Iya, Jenny Bener yang ini orangnya tapi ini namanya Jenny ibu Ibu tolong temuin saya dong sama kakak saya Sebulan yang lalu, dia pernah ke sini Mau pinjam uang ke saya satu juta Ya, saya malu sendiri mas, saya dagang kecil begini Ibu tolong antar saya ke kakak aku ya Wah itu kakak saya Ini kebentang Ya saya putri, saya cari-cari Mukanya mirip banget Ibu, tau ga alamatnya kak Jenny? Oh kalau itu saya kurang tahu Biasanya dia kesini sama siapa ibu, kenal ga? Nah ini dia nih Jadi nih, ha? Sini kamu Hah, sini kamu Bayar kamu ya hutangnya kamu ya Bayar kamu Sementar ibu, sementar di utang-utang apa? Ya utang apa ini? Oh ibu, ya kalian sekokol ya Ya utang apa? Bayar kamu Hei ibu, 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 aslamu, ibu Utanglah, kan ga ada utang Kalian penipu Ibu, sebentar nih Saya cari apa nih Sebentar, sebentar, ceritain dulu ibu Ada apa ini kok tiba-ibu, ibu bilang penipu-penipu Bener-bener, kamu kenal sama ibu ini Engga, ibu saya, putri saya cari kata soalnya Kalian yang bagus ya sekomong ya Yang ibu masuk tuh siapa namanya? Jenny Tuh kan, ini bukan Jenny namanya Nah ibu, 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 ibu Semua orang ga kenal, bapak dateng nunjuk-nunjuk putri Bayar utang saya, mana uang saya Jangan nipu-nipu kamu ini Ini nilirik banget Salah ibu, jadi ibu ini putri nih Itu mungkin kakaknya yang namanya Yanni Tapi dia pake nama Jenny Bukan, tapi saya inget betul Astagfirullahaladzim Biar kamu yang utang banyak loh Biar kamu disini ada utang sama dia Saya laporan ya kamu ke polisi ya Kali-kali-kali-kali Wong sukokok gimana Wong bukan maksudnya apa-apa kok Ibu jangan salah pahami Eh ibu jangan tarik-tarik Eh ibu jangan tarik-tarik Ibu jangan tarik-tarik eh ibu Astagfirullahaladzim Ibu jangan tarik-tarik ibu Astagfirullahaladzim Kamu siapa kamu? Ini penipu Untuk menyeru pelajaran Ibu, ibu, ibu Salah orang Salah liat Kakaknya itu memang mirip seperti dia Iya ibu ini Ibu Bener kan? Iya kan? Ibu 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 selama ini Dia tingginya di Bandung Yang tinggal disini itu adalah kakaknya Namanya adalah Yani ibu Iya ibu itu salah Ibu salah paham Mana mungkin Bukanya kita salah paham itu Ini KTPnya namanya Putri Ibu 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 Terima kasih.